Pacar, gak ada, tapi lagi yang deketin banyak Itu sudah pasti, karena anda itu indah Itu emang kissingnya beneran sorry gunanya Beneran? Serius? Lagi I was real Oke teman-teman semua, kali ini gue kedatangan seseorang Pasti kalian udah tau deh Hi everyone, it's Livy Renata Sudah, tidak dipungkirin lagi, orang-orang siapa sih tau Livy Renata Livy, gimana kabarnya? I've been good actually, seru banget I've been feeling refreshed sejak balik Oh, baru balik ya? Aku baru balik like 2 hari lalu Oh, 2 hari yang lalu? Iya, sampai jam 5 pagi gitu Livy tuh di Aussie apa di Jepang nih? Sebenernya, aku, I'm trying to say aku you know Boleh Tapi kayak susah you know Oke, sebenernya dari, I'm taking Australia courses Maksudnya University ID Australia Cuman, karena masih bisa online, I'm taking like Sekolah Bahasa Jepang di Jepang Oh, jadi pas kebetulan lagi online, jadi Livy ke Jepang gitu ya? Iya, I mean bosen juga sih di Jakarta So like, finding experience Karena emang beginilah, Jakarta ya macet Tapi kayak, balik-balik dari Jepang kan ntar ayo balik lagi nih ke Jepang Dua minggu lagi Oh, dua minggu lagi? Iya, jadi kayak ini ngerasa kayak vacation banget gitu loh Kayak fresh lah ya Jadi seru gitu setiap hari di Jakarta, biarpun kayak oh udah pernah kesini Gila tapi kakak banget banget gitu loh Bener, sama kayak gue, gue kemarin juga balik ke PONTI Gak ada bedanya PONTI sama Jakarta tetap Indonesia Maksudnya kayak, kesaharian gue kan di Jakarta kan? Iya Tapi itu balik pas lebaran kemarin ke PONTI Jadi kayak fresh gitu, kayak ngerasa ya di liburan gitu Terus balik ke sini, yaudah kerja lagi gitu loh Seru Seru kan? Terus Livy, ketimbangannya selain kuliah ngapain? Selain kuliah, well kerjaan banyak di Jakarta, that's why I have to come back Oke Kalau nggak biasanya sekolah-sekolah aja education gitu loh Kayaknya mau buat film lagi deh, ada nggak sih? Oh iya, filmnya mau release semuanya Udah! Serius ya Terus sempat dilatih sewaktu itu Livy ada main film-film apa ya waktu itu ya? Di video nggak sih, tayangnya? Prime, prime video ya? Iya, sempat nonton Gimana mau nonton, orang belum keluar? Kan ada yang rilisan itunya loh, tracer-nya itu ya? Iya Yang ada kayak kissing-nya gitu Oh itu, itu di Itu apa? Itu love and game dimana ya, keluarnya bener, Maxstream Oh nah yang itu Itu gue Wih, kayaknya seru sih kayak gue bilang gitu kan Itu emang kissing-nya beneran sorry gunanya? Beneran Hah, serius? Oh iya, i was real Oke By the way kita kemana sih ini? Kita ini lagi mau jalan-jalan aja, buter-buter Jakarta Pasti lu kangen sama Jakarta kan? Enggak sih Macet Tapi ini nggak macet Oh iya Keren nggak? I kangen sama Jakarta tuh kangen makanannya, kangen orang-orangnya Enggak kangen macetnya sih sama sekali Oke Nanti kita cari makanan, kita cari jalanan Iya Suka gorengan nggak? Lumayan Aku suka pisang goreng Pisang goreng, favorit apa? Selain gorengan dan cireng Sebenernya itu cireng gorengan bukannya? Cireng? Enggak sih kayaknya Bukan ya? Bukan, goreng itu kayak bakuan, terus pisang goreng, terus kayak tempe goreng Aku suka tempe goreng Tempe goreng ya? Yang tipis itu? It's so good It's so good Tapi aku nggak mau turun ya? Ya tenang Tenang Kita Kena panas banget gila It's like Indonesia lagi ada heatwaves Eh denger nggak? Kemarin tuh ada info Di Jakarta tuh lagi ada fenomena yang panas banget Tau nggak dapet nggak? Enggak Nah jadi tuh di Jakarta waktu Semingga lalu kalau nggak salah Suhu disini tuh sampai 38 derajat celcius Sekarang berapa? Sekarang 34 Nggak beda 34 guys Jakarta, Jakarta Tapi syukernya kita tuh alter ego ya Sekarang tuh sudah punya mobil Gilderit konturnya Oh iya iya Gilderit konturnya Gilderit konturnya Ini sangat membantu ya Untuk membantu mobilitas gitu Untuk bekerja Ya Apalagi konten ini tuh Hanya alter ego Yang ada konten Apa namanya ngobrol di dalam mobil Karena ada Gilderit gua Hah emang yang lainnya nggak punya mobil maksudnya? Nggak ada Konturnya kan Untuk alter ego Yang mobil pertama kali cuma alter ego Oh really? Wah Congrats Kodalwin Iya Kodalwin itu emang paling the best Kodalwin emang the best sih Gak ada yang bisa Pungkirin lagi gitu That's true 100% true Tapi Livy main game gak sih? Main dong Main game apa? Kayaknya i udah sering banget bales sih Udah sering banget jawab Valorant Tapi Misalnya lagi gak main apa-apa sih Karena kan di jepang I gak bawa PC Or anything Oh iya bener Kalau Valorant mah Harus PC Dan gue gak suka main Mobile Legends To be honest Jadi banyak banget tuh yang Comment Like Oh my god abis main sama BAE gitu I don't know who you're playing with dude It's not me Oh iya banyak orang pake nama Livy ya Iya Oke Tapi gue sering liat Kita kan ada satu grup Gue sering ngucapin ke anak-anak Misalnya MPL atau apa gitu Tapi ngikutin Ngikutin dong? Pengamen yang ada Ngikutin? Like Soalnya dulu pernah main Mobile Legends Tapi karena Kayak oh i beban banget nih Mendingan i gak usah main gitu kan Kalau misalnya i main gitu kan Yang lainnya bakal have like a bad experience juga Kalau i yang Nga bebanin tim gitu kan Yaudah mendingan i gak usah main Bener Terus Ya tapi i lumayan ngerti Karena dulu sempet main Vainglory kan Oh sama Iya we talked about it Serius Kita udah ngomongin waktu itu Enggak Tapi kan Kita sempet ngomongin di konten awal Waktu itu I bilang i main Vainglory Oh iya i juga main gitu Rank lagi apa? I hampir Kayak Three ranks down Vainglorious Apa ya? Three ranks down tuh apa ya? Ini kan Vainglorious Poa Pinnacle of Awesome Turun lagi Itu Ah pokoknya itulah Di bawahnya lagi Oh hotness Iya Enggak Hotness tuh ketiga Kayaknya keempat deh Jadi I think it's like the grandmaster Iya pokoknya itulah Grandmasternya Vainglory lah Oke Tapi emang terus sih Vainglory Kayak I lumayan jago disana Gak ngebebanin tim Jadi i gak apa-apa mau main gitu loh Kayak gue mau memaingin tim Iya Kayaknya udah Ini salah satu orang yang udah pernah ya pernah ditoksik sama orang lain deh Dulu iya kalo di Vainglory kan kita gak bisa ngomong kan Betul Tapi kita boleh kasih kayak tanda tanya-tanya gitu Tanda tanya-tanya gitu Semua orang aku bisa Semua orang bisa Jago berarti lumayan Kalo lane mereka gak gitu percaya Tapi soalnya kayak Kita harus farming gold Terus harus dapet last hit Iya Last hit tuh sangat kusing Iya tapi I really like Petal Tau Petal tau Yang tubuhan Iya Petal sama Flicker Flicker Ah iya tau Flicker was my main Sama Lorelei Oh tau 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 Iya Terus PUBG main gak sih? PUBG Tapi ngikutin gak? Dulu main Like Jaman-jaman gabut tuh gak sih? Jaman-jaman semua orang gabut di covid Kayaknya semua orang main deh Bener 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 Tapi kayak menurut i To be honest ya Grafisnya kurang sih Tapi takutnya ntar i di endurance suatu hari Grafisnya kurang tapi masih bisa di improve maksudnya Tapi sekarang udah better kok Terus waktu itu i pernah kayak di endurance PUBG kan Terus i tuh udah kebiasaan main Valorant Terus i tuh udah kebiasaan main Valorant Terus semua gunnya PUBG itu I namain nama Valorant Nama Valorant Iya jadi i kaya Woy ini apaan Frenzy Terus itu Uzi It's Uzi What the hell I kaya ini Frenzy nya keren sih i bilang gitu kan Terus everyone's like What's Frenzy? Iya iya Frenzy kemarin menurut gue ada lo Apa tadi gue? Iya i heard Wow Tapi masalahnya i tuh gak ngikutin PUBG Jadi i ngikutinnya Tim Mobile Legends nya Karena i tuh lumayan kenal kan Sama kaya Pai, Celliboy segala Nah kalo Valorant itu i ngikutin Cause i actually really like the game gitu loh Genuinely Ternyata bener-bener gak buta banget Tapi tau sedikit aja ya tadi Iya tau sedikit aja Terus Gak ada Tapi lagi Yang deketin banyak Sudah pasti Karena anda itu indah Oh makasih Gak lah Gak lah I gak mau kayak gitu bercanda Ternyata udah pasti Kalo cewek lagi single itu udah pasti 5 juta manusia Tapi gak loh Gak I bercanda gak ada yang deketin aja Sumpah Kayak yang paling Waktu di jepang ada kan yang deketin aja gitu kan Tapi kayak gak Kayak nibilang 5 juta tuh Gak kok Paling cuma 1-1 kadang dateng gitu Tapi i kan ananya lumayan straight forward ya Jadi dari awal ayah pasti ngomong kayak, I'm not looking for anything gitu, jadi ayah gak mau bikin mereka tuh baper sama ayah, terus ayah cabut gitu loh. Ayah itu orangnya picky banget kan, jadi kayak kemarinnya ayah baru tau, that mantan ayah itu ngomong ke one of my best friends gitu. Dia ngomong kayak, abis putus. Gue pikir-pikir lagi tuh gue lumayan kangen sama Livy, dia bilang gitu. Tapi terakhir, dia yang putusin ayah by the way. Dia bilang dia putusin ayah karena dia ngerasa standar ayah terlalu tinggi dan dia gak bisa fit that standard gitu loh. Jadi dia bilang kayak, mendingan ayah mundur daripada ntar gue ditinggalin sama dia katanya. Tapi itu gitu, gue sebagai cowok. Dia kena cowok tuh kayak gitu loh. But I don't get why he was insecure gitu, ayah gak ngerti. Over thinking di cowok tuh kayak gitu, sebenernya? Iya padahal kayak, ayah bingung kenapa gitu loh. Kalo misalnya it comes to finances juga, gapapa, he's fine you know. Jadi, I don't know, maybe karena dia belum bisa kerja, dia masih kayak work. Itu tuh bisa salah satu. Apa yang buat dia kayak gitu gitu. Iya, iya, iya. Jadi minder, kurang percaya diri gitu. Tapi, ya Livy pernah ini gak sih? Checker gak sih? Bukan sih? Iya, untuk dirinya. Waktu kecil mungkin iya, tapi sekarang kayak, kita kan only born with like one body. If we don't love it, like what we're gonna do gitu loh. Iya gak sih? We're gonna live with it forever. Maksudnya, you mau kayak spend your whole time hating yourself. Jadi kayak mau gak mau, I think I have to love myself ya. Waktu aja pernah di compare gitu kan. Tiba-tiba ada cowok, dia dulu bully aja di sekolah. Terus dia ketemu aja lagi, terus dia bilang, Eh, mantan lu punya cewek baru loh Liv, lebih cakep dari lu gitu kan. Habis itu dia kasih liat fotonya. Terus dia bilang, Oh, menurut lu itu lebih cakep ya. Berarti lu mungkin buta kali ya. Sebenernya kayak, of course cantik itu relatif. Tapi kalau dia mau ngatain, I bisa kayak puter balikin. Biar kayak, no I'm not insecure. Emang? I know my worst. Iya, iya, you know. Gitu lah. Cewek itu paling gak suka kalau dibandinginnya. Iya, kalau aja sih gak masalah ya. Misalnya dibandingin malem-malem, I masih bisa tidur just fine. Tapi kalau cewek-cewek kadang dibandingin itu tidurnya di overthinking. Emang bener ya? Gitu ya. Gitu ya. Tapi daripada bikin, wah dia kayak gara-gara dia yang gak bisa tidur. Wah, mendingan di tidur aja guys. Sumpah. Ini masalah-masalah tidurnya ya. Gue pengen nanya. Liv, ada gak sih? Misalnya tidur nih. Miki-mikiran yang hal-hal yang mustahil gitu. Kayak gue ya, contoh nih. Kayak kasih contoh. Oke. Gue tuh pernah mau tidur. Gue kepikiran, gue tuh setelah ini kemisalan besok pagi gue gak bangun. Gue... Sedih banget depresi gue. Kayak-kayak gitu. Pernah sih mikir-mikir aneh? Pernah, pernah, pernah. Ayo pernah mikir kayak kalau misalnya Justin Bieber besok tiba-tiba dateng terus bilang dia koko gue gimana ya? Itu pas ayah umur 15 kayaknya deh. Kayak... Ya mungkin suatu hari besok di assembly, di sekolah. Tiba-tiba dia dateng. Tiba-tiba. Hey guys, I'm Livia Renata's brother. Gitu. Gitu. Eh aneh-aneh sih itu waktu ayah umur 15 guys. Jaman-jaman baby. Baby. Itulah. Iya. Berarti you ngefans banget sama. Dulu lumayan suka sama Justin tapi kayak gak ngikutin banget sih. Cuman sampe baby selesai gitu loh. Itu gue ngikutin Justin juga tuh. Waktu pacaran sama Selena Gomez. Iya kayaknya semua orang ngikutin deh. Semua orang ngikutin sih pasti. Terus pake Antofis Naibik gitu ya warna ungu gitu-gitu kan. Oh iya 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 iya. Itu kan hype banget tuh waktu ayah itu tuh. Itu doban banget sih. Aduh. Tapi musik suka ya? I love music. Actually the guy yang deketin aja di Jepang, dia bilang kayak, Oh my taste in music is so good. Target, Lisa, selanjutnya apa nih? Target? Pokoknya kepingin. Goose-nya layup kayak gitu. I think, I wanna expand. Gak mau cuman di Indonesia that people know me gitu loh. Oke. Wah keren sih. Jadi ini new sih. But I actually got a job in Japan. Oke. Jadi kayak dapet offer buat jadi model. Disana. Amin ya? Jadi pas ayah balik, amin amin dapet kerjaannya guys. Amin ya. You know Ayn semua ini udah. Yes. Gua tuh pernah dapet kunci-kunci waktu itu. Dari salah satu, apa artis di Indonesia. Ada grup band, vokalis band. Menter. Udah ditanya. Bisa ada cilok tuh. Boleh, boleh, boleh. Cilok kepaan ya? Yang bulet ya? Yang bulet. Semuanya cilok-cilor juga bulet bro. Mas, cilok satuannya berapa? Satu porsi. Satu porsi nya berapa? Satu porsi nya berapa? Satu porsi nya 10 ribu. 10 ribu. Saya beli 2. Dua. Oke Pak. Makasih mas. Makasih mas. Terima kasih mas. hai 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 dua gua belum pernah ngomongin ini hai 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 oke kan oke ya Hai kayak apa pentol pentol itu kayak bakso gitu tapi yang eh bukan nih kayak somai kayak somai enak bumbu kacang enak kayak lumayan kangen banget enggak lumayan sih kangen banget sama makanan indo sama orang indo makanan indo apa yang makanan apa yang paling padang ya padang kan banyak ada rendang ada apalagi itu padang merdeka pokoknya itu dimana tolong nanti gue bilangin dah aduh gue suka bawain nipi itu dah padang merdeka enggak pagi sore enggak pagi sore ya eh lebih kaget bisa nyetir enggak ya hmm pokoknya banyak kan anak lainnya gak bisa nyetir gue tuh dulu ngipil angkot iya gue gak ngipil angkot bo hahaha tadi kita ngeco nih orang gue tuh gue tuh dulu lukar belum di spot gue lukar lukar cari-cari cuci aja kan selesai TMA kan bingung kan orang belum gelia masih belum muntah prijasa udah lukar aja poji sama udah 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 gak bilang jabat main PUBG itu gara-gara main jadi e-sport jadi pro player itu gara-gara nunggu orderan gak dapet-dapet ikut tenamin gitu-gitu eh akhirnya sampai sini dapet aja tapi lu tau jangan balik tau tinggal lurus-lurus aja boong pasti gak tau tau trust me trust me enggak yaudah yaudah oke ini kita udah mau sampe dati gara-gara hari ini ya gak nyasar gak seru hahaha gak seru guys nyasar tadi gue sempet kesan anjay guys aduh hai cuman gak apa ya gue terima kasih banyak untuk Livi yaa udah mau nomenin njanjala nih pokoknya sukses buat kedepannya terus dulu kita sorry for leaving ya gak apa-apa yaa gue bicara maaf juga kita disesak guys supaya gue gak tau jalan di sini Google Maps nya juga aduh yaudahlah pokoknya sukses buat kedepannya thank you filmnya yang pasti selalu buat baik untuk orang-orang oke thank you thank you for having me makasih juga buat kalian yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe dan follow instagram Alter Ego di Alter Ego Esports bye bye selamat menikmati